Kita akan coba lihat situasi terkini di sana seperti apa, ada jurnalis Kompas TV langsung dari kawasan terbakarnya pipa Pertamina di sana, ada Dian Silitonga di sana. Dian, selamat pagi. Jadi apakah api sudah benar-benar padam di sana kalau dilihat soalnya banyak juga warga yang sudah mulai berdatangan kembali ke area permukiman gitu ya. Dan seperti apa prosesnya saat ini? Kiri Anda kalau untuk pagi ini dari pantauan kami memang api sudah betul-betul padam kalau di area rumah handalan tanah bawah di RT20 RW9, lokasi yang terdampak kebakaran dari pipa tengki Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Tapi memang dari beberapa rumah ini kami pantau masih ada beberapa rumah yang mengeluarkan asap. Nah kalau pagi hari ini karena memang api sudah benar-benar padam maka lokasi kebakaran ini dipenuhi oleh sejumlah warga. Terutama adalah warga yang memang rumahnya terdampak kebakaran di malam sehingga warga melihat bagaimana situasi rumahnya. Kemudian juga mengecek apakah masih ada barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Nah terbaru ini Anda tadi kami juga menyaksikan bahwa ada dua korban yang juga tadi berhasil dievakuasi oleh tim gul kamar atau tim dari dinas. Dua jenazah yang langsung dibawa ke RSCM karena memang kondisinya meninggal dunia. Jadi kalau terakhir informasi yang kami terima dari peristiwa kebakaran ini ada 17 korban meninggal dunia. Maka ditambah dua korban tadi yang sudah dievakuasi jumlahnya kurang lebih 19. Tapi ini tentu kita masih menunggu update dari pihak terkait dengan jumlah pasti korban dari peristiwa kebakaran tadi. Kita juga masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Pertamina. Apa yang menjadi penyebab dari kebakaran yang terjadi meskipun Damkar tadi malam juga sudah menyampaikan bahwa objek kebakaran ini adalah pipa tanki Pertamina. Tapi tentu saja rilis resminya akan kita tunggu bersama. Kondisi pagi ini cukup kondusif karena api sudah betul-betul padam tetapi juga dipenuhi atau dipadati oleh sejumlah warga baik warga yang terdampak maupun warga yang ingin melihat kondisi rumah yang sudah terbakar akibat peristiwa tadi malam, Irianda. Apakah bisa dipastikan bahwa lokasi ini sudah sepenuhnya aman karena biasanya setelah kebakaran terjadi proses pendinginan ini masih ada sebenarnya titik-titik panas di beberapa spot gitu ya. Warga sudah datang ke sana adakah imbauan dari pihak-pihak yang berjaga di sana mungkin dari polisi atau dari pemadam untuk tidak terlalu dekat ke lokasi dia atau sebenarnya saat ini kosong saja? Sebenarnya itu juga poin yang harus menjadi perhatian bersama Irianda karena ini baru saja terbakar sehingga ada material-material yang rapuh tentu saja ini rentan mungkin jatuh roboh dan lain sebagainya akan menimpa warga. Karena melihat juga di sini warga sangat memadati lokasi kebakaran dan itu juga tadi sudah diimbau berkali-kali oleh petugas yang juga masih berjaga di sekitar area kebakaran untuk berhati-hati. Irianda saat ini saya sedang bersama dengan warga yang terdampak rumahnya tadi malam terkena apa namanya di lahap si jago merah. Saya akan ajak kita untuk ngobrol dengan warga boleh mendekat dengan Bapak siapa? Dengan siapa Pak? Saya Wandi. Oke. Bapak Wandi boleh ceritakan kepada kami Pak sebenarnya peristiwa semalam itu seperti apa yang Bapak rasakan? Semalam itu awalnya ada petir, lalu setelah beberapa menit itu ada seperti gas ya, embun atau gas yang baunya sangat menyengat dan tercium oleh saya itu saya seperti mau pingsan gitu Mbak. Setelah itu saya kunci rumah dalam keadaan sempoyongan ya. Akhirnya setelah agak jauh saya mulai sadar lah gitu, udah mulai kuat jalan. Setelah ada beberapa 20 menitan terjadi ledakan dan api membesar seperti itu. Berarti tercium bau menyengat itu sekitar 20 menitan ya Pak ya? Setelah petir, setelah petir beberapa menit, setelah itu ledakan baru keluar api. Bapak kan mencium ada bau menyengat tadi, apakah ada imbauan Pak misalnya dari pihak Pertamina atau ada pengumuman apa nggak ada? Tidak ada, tidak ada. Peristiwanya sangat cepat saat itu? Sangat cepat, beberapa menit setelah adanya petir gitu. Bapak saya harus tanyakan, pada saat peristiwa ini keluarga ada di rumah atau seperti apa? Ada di rumah setelah ada gas ya, menurut saya gas lah itu. Langsung keluar kita setelah berjalan beberapa 20 menitan baru terjadi ledakan seperti itu. Oh jadi setelah mencium bau gas menurut penciuman Bapak, ini keluarga langsung? Keluar. Langsung antisipatif keluar ya Pak ya? Ya, ya benar. Dan yang, ya hanya gini aja, baju gini aja dibawa, nggak bawa apa-apa gitu. Oke, Pak berarti keluarga saat ini sedang ada di mana? Mengungsi atau seperti apa? Anak masih mengungsi, kalau istri ada sama saya lagi bersihin puing-puing seperti itu, nyari barang-barang yang masih berharga lah buat ini. Kondisi rumah seperti apa? Kondisi rumah ya rata, Pak. Iya. Pak, ini apakah sudah ada pihak misalnya dari pemerintah daerah misalnya kecamatan atau lurah yang sudah menjenguk atau memberikan data-data misalnya ini berapa rumah sih sesungguhnya yang terkena? Dan apakah ada jaminan juga yang dijanjikan kepada warga akibat peristiwa ini ada, Pak? Untuk sampai saat ini sih belum ada. Belum ada, ya. Harapan Bapak setelah peristiwa ini, Pak? Harapan saya ya untuk Pertamina kali ya, untuk keamanannya lebih ditingkatkan kali ya. Itu aja sih. Pak, tapi terakhir, sebelum peristiwa ini apakah Bapak dan keluarga sebelumnya pernah punya pengalaman juga ada peristiwa-peristiwa yang mencerigakan? Misalnya, seperti bau yang sebelumnya, Pak, pernah cium itu sebelumnya pernah terjadi juga? Sebelumnya, nggak pernah, Pak. Belum pernah terjadi. Ya. Harapannya ada lagi yang mau disampaikan? Harapannya untuk Pertamina atau pemerintah pihak terkait bantuannya. Itu aja sih. Apa yang paling dibutuhkan? Untuk saat ini ya tempat tinggal, pakaian, konsumsi mungkin juga ya. Dan itu segera dan secepatnya. Saat ini belum ada? Untuk saat ini belum ada. Bapak, terima kasih sudah berbagi bersama Kompas TV. Kita doakan yang terbaik. Semoga ini segera berlalu dan keluarga yang penting tetap aman dan selamat ya, Pak. Terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Ya, Irianda itu dia tadi kesaksian salah satu warga yang memang rumahnya ikut terlahap api. Tentu saja kita menantikan. Tadi harapannya adalah bantuan yang paling utama. Kemudian juga tentu saja penjelasan dari pihak Pertamina meskipun disampaikan ini masih dalam proses investigasi. Apa penyebabnya? Itu yang kita nantikan bersama. Dan sekali lagi, ini dampaknya cukup luas. Ada sekitar 19 warga yang meninggal dunia akibat kebakaran tanki atau pipa tanki Pertamina Pelumpang. Kemudian juga ada ratusan juga warga yang terkena luka berat. Sementara demikian informasi dari sini, Irianda. Ya, Dian. Kalau untuk penyebab pasti ya. Nanti kita tunggu rilis dari pihak Pertamina ataupun pihak kementerian BUMN. Tapi kalau bisa Anda lihat juga di lokasi dari bangunan-bangunan rumah yang Anda perhatikan, apakah memang ini material-materialnya memang sudah terbakar juga, Dian, di sana? Ya, sebenarnya kalau dari melihat material rumah yang ada di kawasan ini beragam sekali, Irianda. Memang ada material yang mudah terbakar seperti seng, kayu, dan lain sebagainya. Meskipun juga kami melihat ada sejumlah rumah yang tidak terbakar atau tidak parah begitu ya terbakarnya, tetapi memang di area perumahan ini banyak sekali rumah yang bermaterial seperti seng dan juga kayu sehingga mudah terbakar. Kalau Anda lihat di visual yang mungkin juga sudah ditampilkan, ini memang situasi perumahannya cukup parah ya karena memang kebakarannya juga sangat hebat. Proses pemadamannya juga semalam membutuhkan waktu 2-3 jam sehingga memang belum bisa dipastikan berapa jumlah rumah yang kemudian terbakar, tetapi kalau kami susuri tadi dari mulai masuk hingga ke ujung jalan ini cukup banyak sekali rumah yang terdampak. Tentu saja ini juga menjadi perhatian bersama, Irianda, karena kalau kita perhatikan perumahan yang terkena peristiwa kebakaran tadi malam ini sangat berhimpitan atau berdekatan dengan lokasi Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ini tentu harus ada langkah-langkah antisipatif, entah mungkin dari pihak swasta atau juga pemerintah melihat kondisi ini supaya peristiwa ini tidak terjadi. Nah kita nantikan langkah apa nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Saya juga tadi menantikan pernyataan resmi dari pihak RW terkait dengan data-data berapa banyak sesungguhnya rumah yang menjadi atau terdampak dari peristiwa kebakaran kemudian juga jumlah pasti korban, baik itu meninggal dunia maupun luka berat dan juga luka ringan. Sampai dengan saat ini juga selain warga memantau atau memeriksa, mengecek apakah masih ada harta benda yang bisa diselamatkan ini juga masih ada beberapa warga yang mencari anggota keluarganya karena saya terima juga informasi masih ada beberapa warga yang juga dinyatakan hilang atau belum ditemukan pasca kejadian kebakaran. Ini menjadi keprihatinan kita bersama mengingat peristiwa kebakarannya cukup hebat dan besar. Sekali lagi kita pantau, kita nantikan bagaimana update terbarunya, juga langkah-langkah penyelamatan yang akan dilakukan karena nampaknya juga ada sejumlah warga yang masih kehilangan anggota keluarganya pasca peristiwa kebakaran. Irianda. Kita tunggu nanti, Dian. Terima kasih, Dian Sili Tonga melaporkan langsung dari lokasi kebakaran di Jakarta Utara. Terima kasih. Terima kasih.